Sebelum kami diizinkan untuk tinggal di pemukiman suku Manggarai, saya dan JJ harus... Perjalanan lima jam menuju suku Manggarai, gak sia-sia pemirsa. Waduh ya, deretan pegunungan yang elok dan kabut yang menyelimuti bersanding serasi dengan kesehajaan rumah-rumah adat suku Manggarai di Kampung Wai Rebo ini, keren banget ya, gila. Wah keren banget, bagus banget rumahnya ya. Tuh lihat ini rumah-rumah adatnya mereka, sangat khas banget dan kita di tempat berada di tengah-tengah lembah. Aduh, tapi gila, ini sih gua bener-bener speechless banget, Gila, tuh lihat tuh. Eh, ada apa-apa, pak G? Kita samperin yuk. Selamat, serik. Kayos, ya anaknya. Bagaimana pak, kesan di jalan? Sangat jauh, cuman. Seperti itulah aslinya, Pak. Masih alamiah. Iya benar, benar-benar bagus sampe sini. Belok, belok, menjunjuk ke teman. Ya oke lah pak. Oh masuk kesini? Oke, ya oke pak. Setelah berkenalan dan meminta izin dengan Mak Yos atau Bapak Yos, akhirnya kami dipersiarkan masuk ke dalam baru Gena atau rumah warga. Sebelum kami diizinkan untuk tinggal di pemukiman suku Manggarai, saya dan JJ harus mengikuti ritual penerimaan tamu terlebih dahulu. Dengan adanya tetua adat memberikan ayam kepada saya untuk digendong, dan dikembalikan lagi kepada tetua adat, telah mengisyaratkan bahwa saya dan JJ beserta tim etnik runway telah diterima secara baik oleh adat. Mbak Teo, terima kasih udah mau menerima kami. Ya, terima kasih. Kote! Akhirnya kita diterima secara adat. Shhh! Tuhan berisik. Dikasih tau juga perempuan gak boleh ngomong. Kita diterima dengan baik disini, jadi sekarang yang dijagain sama Bapak ini. Kita ikutin Bapak ini aja. Shhh! Udah. Nanti aja dia ngomong-ngomong. Makasih aja, makasih. Udah diterima kasih. Ya Allah. Iya, Mbak. Aduh! JJ apaan ini? Boleh. Boleh. Jadi anaknya dia tidur, dingin-dingin. Setelah berganti baju layaknya suku Manggarai di kampung Wai Rebo ini, saya mulai mencoba beradaptasi dengan membantu Ina-Ina memasak di dalam rumah baru tembong atau rumah tempat penyimpanan gendang serta alat-alat musik lainnya yang juga merupakan tempat bermukimnya tetua adat. Sampai jumpa di video selanjutnya.